Intro Seorang pedagang pemilik lapak kaki 5 gram dan memarahi petugas Satpo PP saat melakukan pembongkaran lapak jualannya. Ia memprotes kepada petugas karena lapak yang baru dibangunnya itu tambahan penghasilan saat Ramadan dibongkar oleh petugas. Pembongkaran dilakukan petugas karena pedagang berjualan di atas trotoar. Sebelumnya petugas juga memberikan himbawan dan peringatan untuk tidak berjualan di trotoar karena mengganggu pengguna saat jalan kaki dan keindahan kota. Sejumlah pedagang hanya bisa pasrah saat lapak dibongkar. Pembongkaran berjalan aman setelah mendapat pengawalan dari TNI dan Polri. Tanggapan saya ini tidak berperi kemanusiaan. Negara kita negara Pancasila. Di mana rasa keperi kemanusiaan itu? Orang lemah, orang cari makan. Coba tanya apa rumah apa? Apa ada rumahnya? Apa dia bisa makan hari ini? Tiba-tiba main kusur aja mentang-mentang dia berkuenam. Ini enggak cocok. Berarti negara kita bukan negara Pancasila. Negara premanisme yang anggar jagung. PULVP hari ini ada kegiatan untuk penertiban bangunan warung kiosk yang dibangun di atas saluran air dan trotoar. Itu kita gunakan untuk pejalan kaki dan keindahan kota. Ini dikenakan perda nomor 1 tahun 2018 tentang ketentraman ketertiban umum. Setiap orang dilarang membangun warung di atas saluran air ataupun trotoar. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan. Selamat menikmati! Terima kasih.